Halo Selamat beragam, Kanula Hai baginda b aratư Jupyur Kembali lagi bersamaku ya teman-teman Di video kali ini Teman-teman kita nggak mau makan aksi Kita mau makan tegur ya teman-teman Biasa tegur ala rumah Anda Tadi itu ada buah ada buah jeruk dikasih sama kakak tersebut waduh ini tadi dikasih jeruk kita juga beli telur ini tadi juga beli ini tau buru ya ini tau buru buat nanti masak hukurnya kita nanti masak hukurnya itu kayak berburu putian kayak itu terus dia minta tadi juga beli pak suami juga beli kacang ini akan goreng lagi tadi aku aku dari piramid dari piramid di kawancang aku beli air kelapa ini yang jual yang jual orang petang setiap ini 150 mahal sekali sekarang kita mau para telurnya dulu di kulkas ya teman-teman nanti aku mau nyambel tempe teman-teman itu masih ada cabai masih ada cabai sisa sedikit aku masih mau nyambel ini tempenya agak agak masam juga tempenya tadi mau tak sambel tempe ya teman-teman masih ada sedikit kemudian kemarin juga ada ayam ini nanti kita tinggal panasin aja di air fire ya sekarang kita mau ngarit kalau tadi nanti itu kita sayurnya mau sayur gopis ya guys baru aja ya guys ini kita tak fokus ini kita iris-iris ya teman-teman kita tinggal panasin aja tadi bikin bubur itu juga bubur kita juga pakai sayuran ini perlu versi saya ya teman-teman kalau kita taruh terhadap nanti kita cuci atau rendam sebentar ya aku rendamnya itu pada ini ya guys kita taruh garam sedikit nanti kita cuci nanti kita cuci nanti kita cuci berapa bawang ya teman-teman buat nanti persiapan buat oseng sayur gopisnya ya ini kita cuci beres 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 terlalu lembut sayur gobez terus ada ini ya kita buka ini tuh kayak tahu memang tahu guys ini tahu tapi di di presi apa itu di presi dulu preservation itu apa namanya kayak gitu terus kita nanti ambil ini susah kayaknya harus pakai sambil ini ini tahu ya jadi rasanya ini asin ini rasanya ada asin ada tegas ini kita siapkan dulu ini rasanya ya asin terus kayak ada minyak seseminya minyak oijennya terus ditandun airnya ini sisanya bisa dibuat masa kabur kapan-kapan hai 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 oke ini sudah ditanggung ya terus sekarang kita mau ambil ini karena hai 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 oke kita ambil dua telur ya tadi tuh aku ngomong-ngomong katanya lintas satu telur aja oke Hai taruh sini dulu nah terus kita ambil kita berhati-hati di sini nah ini ini itu si cikten itu apa ya si cikten tapi ini dalamnya ayam guys saya abu ya kayak tuna kayak gitu ini tuh kayak tuna dan kita buka ini ya guys jadi ini tuh ayam Hai ayam-ayam apa ikan enggak tahu ya ayam kayaknya begini ayam kayaknya Oh iya biasanya tak buat lalapan guys tapi ini taruh kulkas dulu lah takar kulkas dulu karena tempatnya mau tak pakai buat bikin bubur ini aku mau ambil beres dulu ya tapi dulu bubur Nanti bubur kalau kita cuci ya guys ini beresnya yang mau dimasak bubur ini bungkul putih ya guys jadi nanti itu bungkulnya itu masih kayak beras tadi ada airnya kita cuci beberapa kali ini tadi berasnya udah 4 kali ini kan airnya udah bersih jadi kita tulang air dulu terus kita mas kita kasih air bersih ya kita kasih air bersih ini air galon air galon buat masak terus banyakin airnya ya karena ini bikin bukurnya kayak gini terus kita buka tenko terus kita masukin air juga tenko kita masukin disini aja nah jadi bikinnya bubur kayak gini kayak gitu guys kita lap-lap dulu soalnya basah terus kita cetekin ini nah cetekin nyala kita tutup lalu kita cetek sudah tinggal nunggu nanti buburnya udah jadi guys kacang sama tau bulunya ya guys kita ambil satu-satu aja ambil satu-satu aja nah liat ini guys tadaaa kayak gini ini guys nanti kita tinggal itunya tadi kacangnya ternyata kacang enak kasih burku yuk guys oh guys nganyiki loh guys buburnya tadi buburnya aku cek banyu cek enak banyu ini aku seneng aneh menunggu guys masak bubur oke mantep kita tinggal masak sayurnya ya let's get started oke guys kita sambil duduk aja masaknya ya teman-teman sambil duduk masaknya sambil nungguin kan karena cuacanya dingin kan kita enak di depan kompor kayak gini guys ini celorinya ini celorinya ini ini api yang berbeda kete-kete guys artinya kosong soalnya guling-guling gampang kosong yang terima kasih terus kemudiannya kita bisa mencetak setelah ini tidak mencetak kita bisa mencetak dulu balik gelurnya ya guys gelap guys telur kedua sudah selesai selesai sekarang kita ambil minyak kita mau masak nanti kita bikin sambalnya yang terakhir aja sepuluh bawang bawang yang sudah dipintang orang sini kan masalahnya sudah jadi orang sini sangat mudah tidak teripet-ripet selamat menikmati sudah dimakan sama bubur nanti ya teman-teman kasih bumbu-bumbu dapur tidak lupa pakai ini saya saya masuk atau aisinan nanti kurang tempinya saya disini aja oke sampai makan semuanya semuanya sudah tak prepare sebenarnya ini rambang bawang putih tapi karena aku tadi lupa aku tadi kan gak masak nasi aku bikin hibur jadi aku gak jadi bikin sambal besok-besok aja kalau masak nasi ini telurnya sudah jadi sekarang kita makan panasin ayamnya panasin ayamnya jadi tak taruh air fryer taruh sini aja ya ini 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 udah kecampur sama buncap kemarin ya tinggal tinggal di nyalakan ini dimatikan ini sudah nanti itu kita tinggal nungguin beli ya beli celana murah saya beli sini sini untuk buat sini termas 100 MP aja terus sekernyanya juga jadi kalau buat pilih aku yang ini cerita kudu-kuduan itu muat lumayanlah buat kelesan buat kelesan buat sehari-hari keluar jalan beli 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 murah 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 buat segini 100 100 mt juga terus ada lope-lope yang lain ini guys tadaaa bagus ini juga ini tadi aku beli pokoknya bajunya warna panjang semua warna panjang bagi ini 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 suka sekali dengan warna pink dan ini gambarnya apa ini senu apa senu pi ya semuanya 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 500 mt aja bagus-bagus di pasar sore di pasar sore dekat rumah kita ya teman-teman ini juga ada lengan pendek ini besok mau tak cuci dulu bagus ini warnanya cakep oke kita dulu ya teman-teman dan kita juga banyak buah tadi ada buah liuding liuding itu jeruk apa ya kalau bikin liuding terus ini juga ada jeruk bali kasih sama ketiganya suami terus teman-teman tau gak ini teman-teman tau gak ini makanan apa ini terbuat dari nanas teman-teman ini rasanya kayak kropo ini asli bikinan taiwan asli bikinan taiwan jadi rasanya ini kayak untir-untir tapi cuma rasanya manis mungkin teman-teman di rumah pernah makan makanan kayak gini snack lah ini sejenis bukan snack lah apa snack ya snack eh pusat snack snack lah snack snack itu makanan makanan ringan lah bukan snack dong snack itu ular ini sedikit barat sebelum cari masalah menungguin ayam gue belum selesai ya teman-teman oke ini sedikit manis menu makan malam hari ini ada bubur tapi bukan bubur manado ya teman-teman ini bubur taiwan bubur taiwan dari gini sekarang aku mau ngambilin dulu buat suami ya ya selamat menikmati jadi buburnya itu cara makannya kayak gini guys cara makannya tuh kayak gini ditaruh tahunya ini ya caranya makan kayak gini kalau orang Taiwan dikasih banyak gini sudah nanti di kode-kode-kode campur-campur kayak gitu terus kita taruh ini taruh ininya taruh apa ini Hai Tiji ini namanya Hai Tiji ini kayak gumpalan-gumpalan daging kayak gini guys yang penting bukan gumpalan daging tunggu loh ya teman-teman dan ini kayak gini nah selanjutnya kalau udah dimasakin bergurau kayak gini lu beseran oleh guys hahaha selanjutnya yes yes ini karep bagianku aku rasakan terus ini nanti saya dimakan oke sekarang aku tapi belum makan ya nanti aku makanya aku masih nungguin ayamku masih tak panggang ini ayam-ayamku tadi udah aku mau makan bubur makan bubur biar 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 lancar ya teman-teman jadi makanya tuh kayak gini nah ini tahu aku punya baru disini Pak ini memang agak kental-kental kayak gini ya terus terlaku saya tercampur mekata sampai ke dalam-dalamnya terus kita taruh yang gumpal-gumpal itu tapi kalau menurut aku ini tidak ada sambal ya sebenarnya ini ditaruh ini kurang aftar kalau nggak ada sambal ya tidak lupa setiap makan kita harus cepak ini yuk bon cabenya dulu ya teman-teman kita taruh di atasnya gini taburin taburin juga caben sudah menikmat sekali guys kita coba dulu ya kita coba dulu terlalu besar keseluruhan eh lupa nggak berdoa bismillahirrahmanirrahim maaf ya teman-teman lupa nggak berdoa nggak apa-apa berdoaannya agak terlambat dari pasar tiga kita makan telur mantap kubur ada bawang cabenya ini sayur kubur ini udah selesai teman-teman itu tinggal suami ku aja belum selesai sekarang aku mau kupas ini aku makan lebih cepat karena aku lagi nggak enak badannya teman-teman lagi meriang ini mau makan obat tapi sebelum makan obat aku mau kupas itu apa mau iris jeruk liuting itu ya teman-teman oke ini liutingnya kita tinggal iris aja guys ya jadi kayak gini diiris jadi dua kayak gini nah ini jeruk liutnya ceruk liutnya diiris-iris ini ini makanan penutup ya teman-teman makanan penutup jadi udah selesai makan kita makan buah saya tidak sempat mengatakan oh kita berikut tiga selanjutnya saya masuk untuk dalam kulkas besok kalau matang kita berikutnya kita berikutnya oke oke halo guys ini aku mau makan buah sekalian makan obat ya teman-teman doakan semoga tepat sembuh ya teman-teman aku meriang kalau meriang masuk angin itu rasanya kayak mau muntah ya ini apanya bismillahirrahmanirrahim jadi aku itu ya teman-teman kalau makan kalau makan obat itu harus pakai sesuatu misalnya pisang atau apa gitu ya teman-teman soalnya kalau gak pakai kayak gitu gak bisa ketelan lagi makan obatnya kalau orang-orang itu kadang makan obat ada yang dikermus kalau ponaan saya itu diindo itu kalau makan obat itu dikermus kan itu pahit ya obat itu obat itu kan pahit jadi kermus saya goyan ada yang pakai air pakai air itu sebenarnya gampang tapi kalau gak bisa ya tetap gak bisa kalau kayak aku ini gak bisa pakai air gak bisa apalagi dikermus gak bisa harus pakai sesuatu yang benar-benar lunak benar-benar lunak bisa untuk menelan obatnya tuh ini aja abu makanya satu persatu pecah di dalam guys tapi terlalu ketengangan makan bubur buburnya menurut saya terlalu enak makan makannya sendiri bukit-buk sendiri satu lagi ya mau jadi ada tiga ya soalnya obatnya ada lima jeruk lihuting tuh kalau diindo itu jenis apa ya jeruk apa ya oke gitu dulu ya teman-teman bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di diwaku berikutnya oke semoga teman-teman terhibur dengan vlog aku ya teman-teman maafkan kalau saya punya salah kata saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya ya teman-teman karena di dunia ini gak ada manusia yang sempurna kesempurnaan oke begitu dulu bye-bye 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 berapa kan ha bye-bye 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 bye-bye